Kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bis-bis itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang. Justru semangatnya makin besar dan saya mengajak seluruh rakyat, mari kita saksikan ini, betapa kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu. Bukankah kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat? Bukankah semua harus kasih kesempatan yang sama? Pertanyaan, apakah praktek ini mau dibiarkan? Hola netizen yang tercinta Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku mendengar ada banyak bus-bus yang rencananya akan mengangkut para pendukungnya yang hendak menghadiri kampanye akbar terakhir Pilpres 2024 di Jakarta International Stadium atau JIS. Pada 10 Februari mendatang dibatalkan sepihak. Anies tidak merinci ada berapa bus yang tiba-tiba pemesanannya dibatalkan dan siapa pihak yang membatalkannya tersebut. Meski begitu, Anies mengatakan semua tantangan tersebut tidak akan menghentikan semangat para relawan dan pendukungnya. Ia menilai semangat para pendukungnya justru makin membesar. Anies lantas mengajak semua rakyat mari menyaksikan ada fenomena kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu. Di tempat yang sama, Cawapres nomor 1, Cak Imin, meminta supaya armada bus yang rencananya akan mengangkut pendukungnya itu tidak jadi dibatalkan. Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan banyak bus yang akan disewa untuk memberangkatkan pendukung Amin ke CIS menolak untuk disewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dua hari lalu, tim saya memesan bus untuk kampanye Akbar, Anies Baswedan, Muhammad Iskandar di CIS Jakarta International Stadium. Tapi hari ini, dan sudah dibayar, tapi hari ini kami dapat telpon perusahaan bus membatalkan alasannya tidak jelas dan uang ditambah kembali. Saya melihat bahwa sepertinya tekanan semakin banyak sampai perusahaan bus pun tidak berani menyewakan bus untuk pasangan Anies dan Muhammad Iskandar. Semoga yang melakukan penekanan tidak melanjutkan, karena sepertinya kami jalan kaki ke CIS pun akan siap. Kalau memang seluruh bus tidak dibolehkan, dan kami menggerakkan semua mobil pribadi masuk Jakarta tanggal 10 Agustus, tanggal 10 Februari 2024. Betul, semangat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, menurut saya statement seperti ini memprovokasi rakyat ya. Kenapa? Karena hanya membuat statement-statement seolah Bapak ini dijolimi oleh penguasa. Bapak ini ditindas oleh para penguasa. Kalau memang berita itu benar, Pak. Coba sampaikan PT Busmana yang membatalkan. Lokasinya di mana. Bila perlu diintegrasi, Pak. Yang mengancam mereka siapa. Nah, supaya kan terbukti bahwasannya Bapak itu betul-betul ditindas oleh para penguasa. Kalau hanya membuat seperti ini kan, kayak gimana gitu ya. Orang juga nggak percaya, Pak. Itu maksud saya, Pak. Jangan hanya membuat statement. Seolah Bapak itu ditindas oleh para penguasa. Dizolimi oleh para penguasa. Agar supaya Bapak itu mendapat simpati oleh masyarakat. Dan juga saya lihat Bapak setiap kunjungan ke daerah-daerah. Bapak selalu mengusung perubahan. Ini harus diubah. Dari segi pertahanan, Bapak bilang ini harus diubah. Dari segi perekonomian, ini harus diubah. Dari segi pertanian, ini harus diubah. Hampir di segala bidang dari pemerintahan Jokowi, Bapak selalu sampaikan ini harus diubah. Kalau memang, Pak. Kalau memang semua yang Bapak sampaikan itu betul-betul terjadi. Kalau memang semua yang Bapak sampaikan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Pasti masyarakat akan milih Bapak, Pak. Tidak ada masyarakat yang mau ditindas oleh para penguasa. Tidak ada masyarakat yang mau dizolimi oleh para penguasa. Tapi buktinya kita lihat, masih banyak masyarakat yang milih Pak Gajar. Contoh, karena beliau orang yang merakyat. Masih banyak masyarakat yang milih Pak Prabowo. Karena melanjutkan kinerja Jokowi. Secara tidak langsung, pendukung Pak Prabowo ini, mereka puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Bahkan di survei-survei, elektabilitas Pak Prabowo itu yang paling tinggi, Pak. Bisa dilihat itu, Pak. Kalau memang survei bisa dibayar, coba lihat metrotipi. Pemiliknya adalah Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung Bapak. Kalau memang survei bisa dibayar, tidak mungkin di survei metrotipi, elektabilitas Pak Prabowo juga yang paling tinggi. Di situ mencapai 42%, Pak. Sedangkan elektabilitas Pak Anies, di situ hanya 26%, kalau tidak salah. Nah, jadi tidak mungkin Pak Prabowo membayar Pak Surya Paloh, kan? Nah, itu Pak. Maksud saya, cobalah berikan berita-berita yang betul, yang benar, yang hanya membuat statement-statement seperti ini, Pak. Seolah-olah demokrasi itu tidak itu rusak. Coba siapa yang ngebatalin PO-nya siapa? Tunjukin. Jangan membodohin publik. DP-nya udah masuk belum? DP-nya udah masuk belum? Aduh, ini Pak Anies. Pak Anies, ya. Jangan membodohin publik mulu. Ya, banyak, masih banyak mobil tuh. Yang penting mah di DP buat tanggal 10, ya. Jangan sampai keduluan sama 02. 02 mah udah DP sebagian, ya. Ya, tolong. Jangan bikin statement-statement yang menyedutkan pemerintah, segala pemerintah, ngebajak lah, apalah. Jadi pemimpin kayak gitu. Assalamualaikum, Pak Profesor. Jangankan bis, udah PO, udah CP, angkot aja. Kalau ngebatalin si pihak bisa dituntut. Apalagi ini sekelas bis, PO. Jangan bikin narasi-narasi yang ini, dah. Ntar, laporkan aja itu PO-nya bis-nya yang ngebatalin acara akbar, mau ke JIS itu. Jangan dibiarin, PO yang kayak gitu, bis kayak gitu. Atau ntar nggak jadi dilaporin. Atau gimana sih, nggak paham saya. Profesor ini kalau ngomong, diteliti dulu. Apa sih penyebabnya kok bisa dibatalin bis-nya? Atau belum bayar? Atau gimana? Kan bis itu nyari-nyari duit loh, bukan nyari suara. Sama kayak angkot, nyari duit. Bukan nyari suara. Jangan cepet-cepet. Ah, profesor, profesor. Lalalalalalalalalala. Men, men. Weh, ini rakyat tak ngomongi. Orasa melok mikir negara, mikir negara ke abut. Weh, saya kira agak tak lemes. Nggak tau. Abut, weh negara ganti pikir lio-lio. Nekono lo. Weh, mending. Renek lo. Melok aku neng desa. Iki wayah udan. Ngarit. Suket lemu-lemu. Ayem. Weh, nggak kok kok ini nggak sapi loro. Papi rongan yang ini tarik nih. Men. Ya. Tante ini. Apa? Ini sapi ini kiriman sih. Tak gadoe, men. Weh, saya mikir negara. Orang nyadak. Orang nyadak pikiran ke abut di sini, men. Kadang ini rasa nyayel. Aduh, Pak, Pak. Mereka kan butuh minyak buat jalan. Makanya dibayar dulu. Baru bisa jalan. Mereka nggak butuh janji-janji. Tuh, faktanya kayak di Papua. Belum dibayar juga tuh. Dimana lagi tuh, daerah-daerah tuh. Makanya segala hal tuh dibayar dulu. Baru bisa bergerak. Mereka tidak butuh janji. Mereka butuh kepastian. Oke? Katanya cerdas. Nah, Bapak Anies. Bapak Inin. Tolong dikosek dulu itu. PO mana yang bisa membatalkan sepihak. Ancaman dari mana sih, Pak? Coba. Tolong. Tanyakan pada bawahan-bawahan Bapak. Yang mau menyewa bis-bis itu yang dibatalkan. Kalau dibatalkan sepihak dari PO bis-bisnya itu kan PO bis-bisnya bisa didenda dong, Pak. Harus masuk akal dong. Ya, kalau kayak gitu. Nekuah Bapaknya yang leweng mungkin. Nggak tahu ya. Nggak bakalan ada namanya PO bis-bis itu ngebatalkan sepihak terkecuali yang penyewanya. Penyewanya yang ngebatalkan sepihak, Pak. Sepengetahuan saya begitu. Saya ini kerja di PO bis besar. Nggak bakalan ada namanya PO bis ngebatalkan sepihak terkecuali penyewanya. Jadi saat rohku yola, nek penjual-penjual nungkuku nggak bakalan mungkin membatalkan pesenan sepihak. Apa menaik yang pesen sekelas gubernur, sekelas capres. Nggak mungkin. Iku nggak mungkin PO. Kecuali, kecuali nek pihak capres yang mau gurung bayar, Kita gurung DP minimal 50%, kita 15%, kita 30% tergantung sepihak terkecuali penyewanya. Dan pembayaran lunas iku paswai yaitu budal. Mungkin, ya mungkin ini goreng dibayar, Terus enek uang dia sing katini mboking di hari itu juga, Tapi di ewe sdp. Jadi mele sing wes dp ya, ini mangan sing kat dp. Nggak sih maksudku lebih mengutamakan sing pasti-pasti yaitu. Biasanya para penjual atau penyewa-penyewa nungkuku lebih memontingkan sing berduit. Sing wes membayar dp, sing wes deal, sing wes pasti. Nanti jika yang gak pasti-pasti, sing gek bule, Tapi masalah pembayaran, ini biasanya disekiti. Amin betul. Terima kasih telah menonton!